Intro Sementara itu ribuan warga Banjarmasin yang memadati Gor Hasanuddin HM saat kegiatan vaksinasi mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ngantaran timbulkan kerumunan Gelaran vaksinasi dosis kedua yang berlangsung di Gor Hasanuddin HM pada hari Kamis 5 Agustus 2021 mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia hal ini lantaran membeludaknya peserta vaksin hingga menimbulkan kerumunan hal itu diketahui saat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi melakukan kunjungan ke lokasi tersebut melihat situasi itu pihaknya langsung memberikan arahan kepada pemerintah kota untuk melakukan pengaturan ulang agar dapat mengurai kerumunan Tak hanya itu melihat masyarakat yang sangat antusias bervaksin pihaknya juga mengupayakan agar Banjarmasin mendapat tambahan vaksin dari pemerintah pusat sebagai apresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam memotivasi masyarakat untuk bervaksin harus ada perubahan pengaturan tempat ya tadi saya sarankan kepada Pak Jantin dan Pak Kapolres supaya sebaiknya di luar aja, outdoor aja tidak di dalam, tempatnya tidak untuk OP untuk menghindari kemungkinan terjadinya viral load penumpukan virus, partikel virus yang berbahaya tapi terlepas dari itu saya sangat memuji lah kerja dari pemerintah kota Banjarmasin dan juga seluruh perubahan indah bisa memotivasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi ini mudah-mudahan nanti akan kita dukung juga penambahan vaksin lah untuk wilayah Kabupaten Kalimantan Selatan sementara itu wali kota Ibnu Sina mengaku siap untuk melakukan pengaturan kembali agar tidak terjadi hal serupa dengan membagi titik vaksinasi ke puskesmas menurutnya kerumunan ini kembali terjadi lantaran banyak warga yang datang untuk mendapatkan nomor antrian padahal seharusnya yang datang hanya mereka yang memiliki nomor antrian seharusnya yang datang hari ini adalah yang sudah punya kupon yang sudah dibagi kemarin, yang sudah dibagi per jam tapi ternyata dari jam 7, yang harusnya jam 11, jam 12 sudah datang ke sini yang kedua masyarakat yang mau nyari kupon nah itu juga ke sini kalau kapasitas mencukupi untuk physical distancingnya juga sangat dicukupi jadi besok mudah-mudahan sudah tidak lagi ada jadi yang seperti ini tim Liputan Banjar TV